ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas tentang flowchart atau diagram alir diagram alir ini menggambarkan langkah-langkah algoritma dari awal sampai akhir seperti yang kita ketahui sebelumnya biasanya kalau dalam membangun suatu program yang umum biasa dilakukan oleh seorang pembeker ada tiga langkah yang pertama dia menuliskan algoritmanya dengan pseudocode ya dengan pseudocode begitu pseudocode sudah selesai dia melakukan penggambaran algoritma menggunakan flowchart berikutnya yang ketiga setelah flowchart selesai programmer melakukan proses pengetikan program atau yang disebut dengan coding nah ini pseudocode sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya sekarang kita bahas tentang flowchart jadi pertemuan ini kita belajar bikin flowchartnya dulu setelah jadi flowchart baru kita coding kali ini kita pakai python contohnya Oke nih langsung aja simbol-simbol yang umum digunakan dalam flowchart yang part yang pertama terminal ini bentuknya seperti kapsul ya seperti ini bentuknya seperti kapsul jadi kalau teman-teman mau ngetik di Word atau Excel ya biasanya di nah ini di menu shapes nah disini di pocat nah ini ada banyak tapi yang umum digunakan yang ada di modul saja pada banyak isinya Bagaimana isinya umumnya menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris ya ya terserah mau yang penting bahasa yang kalian pahami boleh bahasa Inggris bahasa Indonesia bahasa Sunda atau bahasa Jawa ya silahkan bisa kita ketik mulai bisa-bisa start boleh bisa juga go ya seperti itu terserah kita mulai saja pakai start kasih ketang aja biar gampang saja berikutnya simbol gambar berikutnya ada namanya flowline ya garis ini garis menunjukkan arah perjalanan dari algoritma yang kita gambar dengan flowchart ya jadi flowchart nya mengarah kemana jalannya kemana boleh bisa ke samping bisa ke samping kiri atau kanan bisa ke bawah boleh ke atas ya itu terserah terserah kita dan dengan menggambar garisnya seperti ini ada garisnya yang perlu diingat garisnya harus ada tanda panahnya ya jangan garis polos aja harus ada tanda panahnya agar bisa membedakan ke arah mana flowchart ini berjalan Oke contohnya seperti ini boleh ke bawah sini atau halurnya seperti ini ke samping silahkan atau alurnya dari bawah ke atas silahkan terserah tapi umumnya dari atas ke bawah seperti ini yang paling umum kita temui berikutnya simbol berikutnya adalah proses-prosesing ya simbolnya persi panjang ya ini biasanya bertuliskan rumus-rumusnya rumus-rumus perhitungan rumus-rumus matematika atau rumus apapun perhitungannya di sini misalnya A sama dengan satu tambah dua bisa seperti itu ya boleh teman-teman tuliskan langsung perintahnya seperti ini tidak apa-apa atau misalnya A sama dengan B tambah C ya enggak papa boleh atau misalnya bukan perhitungan gitu cuma perintah aja misalnya perintahnya seperti ini nilai C adalah A ditambah B namanya teman-teman mau tuliskan seperti ini ini juga enggak papa tidak masalah seperti ini terus ditulah diletakkan di garis sesuai dengan kebutuhannya ya jadi jadi enggak mesti setelah start setelah kapsul ini segi empat enggak mesti jadi jangan salah paham setelah start harus persegi panjang enggak seperti itu ya jadi ini kita taruh dulu di samping jadi nanti kita susun sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya ini ini kita hapus dulu berikutnya simbol jajaran genjang jajaran genjang ini satu simbol mendandakan dua fungsi 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 untuk input dan fungsi untuk output ya oke kita kopas disini dia mungkin ada pertanyaan untuk membedakan jajaran genjang input dan jajaran genjang output itu bagaimana seperti ini jadi yang membedakan isi teks di dalam simbol ini ya jadi seperti ini jadi kalau kita mau masakan perintah untuk input kita bisa mengetiknya seperti ini input A boleh seperti ini atau input nilai A boleh seperti ini atau pakai pas Indonesia masukkan nilai A A boleh seperti ini begitupun juga dengan kalau yang simbol output misalnya seperti ini tampilkan nilai A boleh kita tulis seperti ini atau kita tulis cetak nilai A boleh seperti ini atau cetak A atau print A boleh seperti ini ya jadi bebas untuk simbol-simbol yang lain juga bebas penulisannya yang penting maksudnya kita ketahui bebas isinya seperti apa pakai bahasa apapun tapi maksud dari tulisan itu kita pahami contoh seperti ini ya ini untuk menandakan yang sebelah sini jajaran genjang seperti ini menandakan input yang sebelah kiri menandakan output misalnya yang input kita mau tulis seperti ini input A kalau kita memahami A dalam simbol jajaran genjang ini sebagai input ya terserah apapun tapi begitu orang lain yang baca pasti bakal bingung ini A ini maksudnya input atau output jadi sebaiknya apa sebaiknya kita bedakan input A untuk membedakan atau cetak A untuk menandakan sebagai output ya Oke ini kita simpan dulu kita lanjut ke simbol berikutnya simbol berikutnya ada decision kotak keputusan simbol ini berfungsi untuk memberikan pilihan kepada pilihan algoritma misalnya apakah Anda ingin mengambil uang Anda disitu ada pilihan ya dan tidak seperti itu atau apakah Anda ingin mengulang program program ini ya atau tidak contoh lagi apakah Anda ingin keluar dari program nah disitu ada iya dan tidak seperti itu sekarang dalam contoh penggunaannya seperti ini contoh penulisannya ya ini gambar diamondnya gambar seleksi kondisinya atau gambar belah ketupatnya kita isikan dengan umumnya biasanya jika jika nilai nilai lebih besar dari 70 misalnya seperti itu atau kita tulis apakah nilai lebih besar dari 70 terus kita tambah tanda tanya boleh seperti itu atau apakah nilai kita tulis seperti ini lebih besar dari 70 ya boleh seperti ini tapi untuk mempersingkat karena area penulisannya sempit kita singkat aja ya if nilai lebih besar dari 70 ya contoh bisa seperti ini nah setelah ini bagaimana setelah ini kita gambar arahnya arahnya boleh ke bawah seperti ini ada juga yang samping nah disini untuk arahnya sendiri harus kita label juga harus kita tambah labelnya ya contoh seperti ini kita tulis ya dan tidak ya boleh seperti ini boleh pakai bahasa Inggris boleh yes or dan no boleh seperti ini atau cukup kodenya aja ya ya dan n boleh atau ya dan tidak boleh seperti itu atau ditukar nih ianya dikesti ianya yang kesamping ianya yang kesamping tnya yang kebawah boleh seperti ini ya ini kita lengkapi aja biar mudah dibaca yang mudah dipahami boleh seperti ini ianya kesamping tidaknya kebawah atau ianya kebawah tidaknya kesamping kesampingnya pun boleh samping kiri atau samping kanan yang boleh seperti ini ini kesamping kanan nah kita ubah ini jadi kesamping kiri nah seperti itu seperti ini boleh bahwa ya tergantung selera programmernya masing-masing selera perancang programnya masing-masing ini kira-kira seperti itu ini kita aktifkan lagi simbol berikutnya Hai sabrutin yang sabrutin ini untuk menandakan program cabang ya atau kalau yang udah terbiasa dipomograman sebutnya prosedurnya kalau di kalau di visual basic sab ya sab program jadi contohnya seperti ini ya jadi contoh programnya contoh sorry contoh flowchartnya seperti ini penulisannya yang kita tulis di dalam sini apa yang kita tulis di sini adalah pemanggilan nama dari sab program tersebut misalnya saya tulis di sini salam ya begitu satu salam di sini nanti terpanggil apa yang terpanggil adalah sab program atau prosedur yang berlabel salam nanti setelah salamnya dikerjakan baru balik lagi ke flowchart utama ya jadi contoh seperti ini contoh seperti ini misalnya saya bikin program seperti ini flowchartnya seperti ini misalnya contoh flowchartnya seperti ini mulai dari awal start salam sapa terus cetak salam kenal ya baru programnya berakhir ya kalau kita menuliskan cuma seperti ini yang yang tercetak apa begitu menjalankan programnya akan error karena apa karena flowchart sab program salam ini kita belum bikin flowchart sab program sapa ini kita belum bikin ini hanya simbolnya saja kita mau nggak mau harus bikin lagi flowchartnya ya nah bikin flowchartnya bagaimana bikin flowchartnya seperti ini kita label seperti ini ini kita tulis salam seperti ini ya salam flowchart programnya seperti ini berikutnya sapa bagaimana sapa sama juga kita bikin kita ubah lagi di sini jadi sapa setelah cetak misalnya apa kabar seperti ini ya untuk skemanya sendiri alurnya cara bacanya seperti ini ya ini kita atur tempatnya program utama nah seperti ini program utama mana program utama adalah yang ada simbol startnya ya kalau simbol salam sapa ini namanya sub program ini program utama main program ini sub program sapa juga sub program program cabang jadi begitu dijalankan mulai masuk ke saprutin salam ya masuk saprutin salam dia mengerjakan ini memanggil saprutin salam salam terus ke arah ponanya kebawah cetak assalamualaikum jadi programnya akan mencetak tulisan assalamualaikum setelah cetak assalamualaikum dia ke bawah lagi ke bawah lagi n selesai n selesai dia balik lagi ke ke panah ini ya begitu ke panah nah ke sub rutin yang bawahnya lagi yaitu sapa begitu sapa dia larinya ke sini mangel ke sini begitu mulai sapa ke bawah dia mencetak apa kabar seperti itu lalu ke bawah n selesai balik lagi kesini ke bawah ke program utama ternyata ada simbol output ya simbol output simbol output memerintahkan untuk mencetak salam kenal ya lalu di bawahnya tertulis salam kenal ya nah seperti ini setelah itu setelah simbol output ke bawah n program selesai ya berarti program sampai sini benar-benar selesai dan outputnya apa yang ditampilkan apa yang ditampilkan programnya ya ini tiga kata ini assalamualaikum apa kabar salam kenal ya kira-kira begitu fungsi dari eh sub rutin ya jadi ini contoh sederhana nanti temen-temen temui sub rutin lebih apa namanya lebih rumit lagi lebih kompleks lagi ya nanti contohnya gimana yang kompleks ya nanti ada waktunya berikutnya kita lanjut ke simbol berikutnya ini ada simbol preparation ini digunakan untuk pemberian nilai awal harga awal untuk menentukan harga awal atau kalau flowchart nya itu bukan program komputer atau untuk menunjukkan langkah-langkah pembuatan KTP misalnya ya itu juga bisa dipakai jadi ingat flowchart bukan hanya untuk bikin program tapi untuk untuk menampilkan langkah-langkah penyelesaian suatu administrasi ya bikin KTP bikin SIM atau syarat-syarat pernikahan ya bisa apa aja flowchart kalau di preparation seperti ini ya kita kalau contoh dalam pembuatan program kita bisa tulis misalnya variable A diberi nilai awal 10 bisa ditulis seperti ini terus misalnya ada lebih dari satu variable boleh ditulis seperti ini B sama dengan 20 C sama dengan 30 boleh seperti ini ya yang keliru itu seperti ini ya C A tambah B ini keliru ya soalnya apa kenapa keliru ini bukan pemberian nilai awal ya yang C ini bukan pemberian nilai awal yang C ini masuknya ke proses jadi cocok mana yang C ini baris ketiga ini cocoknya masuk ke sini ke simbol persegi panjang ya ini kalau di bahasa di pemograman seperti ini atau boleh juga seperti ini koneksikan file database mahasiswa nah boleh seperti ini preparation jadi begitu program mau dimulai file database mahasiswa harus terkoneksi dulu boleh seperti ini ya kalau di urusan administrasi misalnya KTP pembuatan KTP kita tulisnya seperti ini siapkan foto copy kartu keluarga 2 lembar siapkan foto copy foto copy kakak 2 lembar surat keterangan RT nah boleh seperti ini jadi ada 2 2 apa namanya dokumen yang harus disiapkan contoh programnya sendiri nanti kita bahas berikutnya ada lingkaran ini lingkaran ini untuk menghubungkan flowchart yang terputus tapi hanya dalam halaman yang sama dalam satu halaman yang sama ya jadi kalau flowchart itu nanti bikinnya kalau programnya mulai panjang ribet kompleks ya flowchartnya juga akan panjang tentunya untuk satu halaman mungkin nggak nggak cukup ya jadi halamannya satu halaman mesti dibagi dua atau dibagi tiga untuk menghubungkannya gimana untuk menghubungkannya ya bisa pakai ini on page connector simbolnya lingkaran contoh penggunaannya ya ini program yang tadi kita buat sorry flowchart yang tadi kita buat seperti ini yang ada subroutine nya ini ada alternatifnya bisa juga dibikin seperti ini seperti ini ya kita coba bahas ya boleh digambar seperti ini kalau apa namanya nggak pakai subroutine asal inget ya asal masih dalam satu halaman ini kan masih dalam satu halaman jadi gimana alurnya alurnya seperti ini program pertama mulai start ini dia menunjukkan konektor A A kemana ya kita lihat label yang sama A O ini kesini berarti dia kesini nanti A turun ke bawah cetak assalamualaikum jadi tercetak assalamualaikum berikutnya setelah setelah secetak assalamualaikum ke bawah dia ke konektor B B itu arahnya kemana oh arahnya ke bawah sini ya B ke bawah cetak apa kabar kita cetak lah disini apa kabar setelah itu ke bawah lagi ke konektor C ke konektor C konektor C itu naik ke atas nah seperti ini di konektor C itu ada perintah untuk mencetak salam kenal ya outputnya salam kenal ya setelah ketiga cetak ini selesai kita ke bawah and finish programnya selesai programnya keluar berhenti outputnya apa outputnya ini Assalamualaikum apa kabar salam kenal ya oke berikutnya simbol berikutnya adalah off-page konektor ini sama fungsinya dengan on-page konektor cuma kalau on-page khusus untuk satu halaman kalau yang ini untuk beda halaman ya konektor penghubung beda halaman jadi contohnya misalnya saya bikin flowchart panjang 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 lebar nggak muat halamannya nggak muat mau nggak mau membutuhkan misalnya 3 halaman yang membutuhkan halaman jadi yang mesti kita ubah konektornya ya udah bukan bulat lagi berarti sekarang kita pakai simbol simbol ya simbol bad ya misalnya disini misalnya disini A disini A disini B disini B disini B juga ya ya jadi kalau udah seperti ini ini udah 3 halaman yang berbeda misalnya flowchartnya panjang banget nih ya karena nggak muat harus terputus dan beda harus beda halaman ya kita tulisnya seperti ini bukan lingkaran lagi konektornya tapi lambang bed ya kayak lambang apa ya gambar kantong lah gambar kantong kantong baju kantong pemeja ya jadi alurnya seperti ini kira-kira ya begitu start A terputus flowchartnya nggak ada di halaman sama adanya di halaman kedua main kesini masuk kesini berikutnya cetak Assalamualaikum B konektor B konektor B kita cari BO sambungannya disini ke halaman 3 ya berarti kita masuk ke halaman 3 dibawah konektor B yang suruh cetak apa kabar tercetak lah apa kabar berikutnya masuk ke konektor C konektor C itu balik lagi ke halaman pertama seperti ini balik lagi ke halaman pertama di bawah konektor C ada perintah output salam kenal ya jadi sama tiga program berbeda flowchart berbeda gambar berbeda skema tapi outputnya sama sama-sama mencetak Assalamualaikum lalu apa kabar lalu salam kenal ya kira-kira kira-kira seperti itu saya harap udah paham semua pembahasan berikutnya ya silahkan simak video selanjutnya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kedua pada pertemuan kedua kali ini kita masih membahas mungkin untuk pertemuan kali ini kita lebih akan membahas tentang flowchart atau bagaimana nah sebelum kita masuk ke flowchart saya akan mengulas sedikit materi tentang algoritma minggu kemarin oke pengertian dari algoritma algoritma merupakan suatu urutan langkah-langkah dalam penyelesaian suatu masalah yang disusun secara sistematis dan logis yang dituangkan secara terkulis penulisan dalam penulisan algoritma sendiri ada tiga cara yaitu dengan menggunakan sebuah kalimat dalam suatu bahasa yang dimengerti maksudnya menggunakan bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa Jepang maupun bahasa lainnya yang kedua menggunakan flowchart atau bagan alir yang ketiga menggunakan suatu bahasa pemograman atau sebuah kode-kode atau prosedur code yang hanya dimengerti oleh mesin komputer masuk ke flowchart atau bagan alir dimana flowchart atau bagan alir merupakan sebuah model penulisan algoritma yang menggunakan bentuk penyusunan bangun ruang yang disebut sebagai bagan alir atau flowchart bagan alir bagan alir merupakan sebuah bagan atau chart yang menunjukkan aliran atau flow atau runtutan data yang terjadi dalam program secara ini adalah pengertian dari flowchart sekarang struktur bagian dari flowchart bagian dari flowchart pengertian antara lain yang pertama adalah input atau sebuah masukan data yang kedua adalah proses atau sebuah pemrosesan data dan ketiga adalah output atau keluaran atau hasil data selanjut sekarang kita akan berpikir atau menyelesaikan sebuah algoritma cara untuk login akun instagram mungkin jadi kalian sudah tahu ya bagaimana cara untuk login instagram ataupun memang buka aplikasinya dulu kalau sudah punya aplikasinya tinggal di klik aplikasinya kalau belum punya tinggal di download setelah itu setelah masuk ke menu alaman utama login kita masukkan username setelah itu kalau misal belum punya akun berarti kita harus terserah nah disini sekarang kita akan coba jawab ya dengan menggunakan algoritma terlebih dahulu jadi kita tulis ini setelah kita tahu jadi langkah-langkah atau urutan-urutan itu kita tulis yang pertama buka aplikasi instagram pada smartphone masing-masing itu kalau misal memang belum ada aplikasinya kita mundur terlebih dahulu nah kalau sudah ada terus sudah punya akunnya kita masukkan nama pengguna dan kata kuncinya lalu bagaimana selanjutnya kita klik tombol masuk atas setelah itu kalau kita belum punya akunnya bagaimana kita harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu dengan cara klik tombol daftar atas setelah itu akan berhasil masuk ke dalam akun instagram berikut adalah contoh penulisan algoritma yang menggunakan urayan deskripsi oke sekarang kita coba jawab dengan menggunakan flowchart tapi sebelum kita jawab dengan menggunakan flowchart kita harus tahu dulu nih harus dikenalkan dulu sama flowchart bagaimana terus apa aja fungsi dari simbol-simbol flowchart oke nah sekarang kita harus tahu dulu simbol-simbol yang sering digunakan dalam bagian alir atau flowchart yang pertama adalah simbol terminal atau biasa juga disebut simbol terminator nah simbol terminal atau biasa juga simbol terminator merupakan simbol yang menunjukkan awal atau akhir dari semua program jadi simbol ini wajib digunakan pada saat awal penulisan flowchart dan hingga berakhir penulisan flowchart disini jadi awal dan akhirnya menggunakan sebuah terminator selanjut ada yang namanya simbol input dan output dimana simbol input dan output berfungsi untuk mengambil sebuah nilai dimasukkan atau input dan menampilkan nilai keluar atau output oke lanjut yaitu simbol proses simbol proses merupakan atau simbol yang fungsi untuk menunjukkan semua proses perhitungan dan pengolahan data ada lagi simbol decision atau simbol keputusan keputusan digunakan untuk mengajukan sebuah pertanyaan yang dapat memiliki nilai benar atau salah atau bisa juga yang memiliki nilai ya atau tidak nah seperti contoh seperti ini apakah kalian sedang berlibur jadi ada jawabannya bisa berarti iya atau tidak jadi simbol decision ini digunakan nantinya ketika ada sebuah pertanyaan oke oke sekarang connector connector terbagi dua off page oh sorry on page dan off page nah dimana connector ini berfungsi untuk menghubungkan flowchart satu dengan flowchart lainnya misalkan dalam suatu flowchart berisikan data yang terlalu besar maka flowchart satu disimpan pada halaman satu dan flowchart dua disimpan pada halaman lainnya dengan catatan pada flowchart halaman pertama diakhir bagian tersebut diakhiri dengan simbol on page dan untuk menghubungkan kembali dengan flowchart lainnya diawali dengan simbol on page jadi ketika kita mau buat sebuah flowchart terlalu besar ketika datanya terlalu besar atau mungkin penulisannya tidak cukup dalam sebuah halaman kita bisa lanjut ke halaman berikutnya tapi jika dia masih dalam satu peruntutan flowchart itu harus digunakan simbol connector ini jadi sebagai tanda bahwa dia masih dalam atau tergabung dalam satu bakat tersebut jadi simbol connector ini fungsi jika misalkan kita mau buat sebuah flowchart tapi flowchart nya terlalu besar sehingga entitasnya atau simbol-simbol penulisannya tidak muat maka kita perlu halaman baru untuk menghubungkan halaman satu dengan halaman lainnya kita menggunakan connector jadi connector yang on page ini dia digunakan ketika berakhir pada halaman yang terbawah untuk nyambungin lagi kita pakai yang tombol atau simbol off page jadi simbol on page dan off page ini sebenarnya dia untuk nanda ini bahwa si flowchart tersebut masih dalam satu bagian atau bukan bagian yang terpisah oke cat masuk ke control flow nah control flow ini merupakan sebuah simbol arus jadi simbol control flow ini berfungsi untuk menunjukkan arah dari hal yang atas oke sekarang aturan dalam penulisan flowchart flowchart umumnya digambarkan dari atas ke bawah lalu yang kedua semua simbol flowchart harus terhubung dengan panah yang ketiga semua flowchart dimulai dan diakhiri dengan simbol terminal yang tadi saya bilang ketika kita mempunyai sebuah atau kita menuliskan sebuah flowchart itu harus diawali dengan terminator mulai dan terminator selesai yang keempat pada simbol decision atau simbol keputusan memiliki dua titik keluar yang mana kedua titik tersebut untuk pernyataan yang bernilai benar atau iya yang titik satunya untuk menilai salah atau tidak nah sekarang kita coba menyelesaikan sebuah algoritma sederhana kita harus membuat sebuah perhitungan hasil penjumlahan dari 10 dan 15 nah kalau di perhitungan matematikanya 10 penjumlahan 15 dan 10 hasilnya 25 disini kita akan selesai dengan menggunakan algoritma dan flowchart kita menggunakan flowchart terlebih dahulu yang pertama kita harus inisialisasi proses dimana inisialisasi proses ini kita mengungsikan jumlah ini sama dengan 0 oke lanjut masukkan bilangan 15 dan 10 setelah itu proses perhitungan bilangan dan simpan hasilnya pada jumlah jadi kalau tadi kan jumlahnya itu masuk 0 kan ketika dia masukkan bilangan atau input outputnya itu adalah 15 dan 10 lalu ada sebuah proses perhitungan bilangan dan hasilnya akan disimpan dalam si jumlah oke lanjut cetak atau tampilkan jumlah yaitu termasuk input output yang terakhir kita lihat flowchartnya dimana dimulai dengan simbol terminator lalu ini harusnya kebawah karena tadi penulisan flowchart itu harus dari atas kebawah pada umumnya yaitu ada yang namanya disini simbol proses dimana proses ini adalah proses ini yaitu ada jumlah sama dengan 15 lalu input 15,10 ini merupakan simbol input output jadi dimasukkan sebuah nilai 15 dan 10 lalu proses proses diproses ini yaitu ada jumlah sama dengan 15,10 nah disini adalah sebuah prosesnya ditandain juga dengan simbol proses cetak jumlah nah cetak jumlah ini adalah hasil penjumlah dari proses proses jumlah sama dengan 15,10 disimpan tadi kan disimpan proses itu menggelangan dan simpan hasilnya pada jumlah nah ini ada juga simbol input output lalu selesai nah ini sebagai contoh dari contoh sederhana dalam perhitungan otomatika penjumlahan 15,10 ini yang sedang kiri ini merupakan algoritmannya dan sedang ini sekarang kita coba menuliskan flowchart akun instagram menggunakan smartphone tadi membutuhkan instagram atau bahkan alir atau facebook pertama dimulai dengan terminator mulai setelah itu klik aplikasi instagram ini sebagai input kenapa input karena kita kita memasukkan sebuah perintah yaitu input yaitu dengan cara mengklik mengklik itu kan sebuah input kita klik aplikasi instagram setelah itu disini ada sebuah decision atau sebuah keputusan kenapa karena disini ada sebuah pertanyaan terlebih dahulu kan kalau kita sudah punya akun atau belum kalau belum atau tidak punya maka kita harus buat akun dulu kan disini ada proses tampil tampilan dari alaman buat akun setelah itu proses pada home instagram tersebut nah kalau sudah punya akun maka langsung ke proses pada home ek nah setelah itu disini ada masukkan username dan masuknya tentu disini ada position lagi atau ada simbol keputusan lagi kenapa karena disini ada sebuah pertanyaan atau sebuah proses dimana proses ini benar gak sih dia akan coba nanya dulu nih username atau cocokin dulu nih username sama password benar atau enggak nah kalau misalnya dia salah maka ada perulangan atau looping nah looping ini kemana ke proses atau ke inputan masukkan username dan password lagi nah kalau biasanya kalian salah masukin username atau password pasti kalian biarkan lagi ke kotak atau ke field untuk masukkan username sama password nah ini prosesnya tapi kalau misalnya sudah benar sudah benar username sama password maka nanti akan muncul tampilan benar-benar dari instagramnya baru baru prosesnya selesai nah ini juga sama tadi ketika dia tidak punya akun maka disini ada tampilan untuk buat akunnya nah setelah itu proses dia proses buat akun nah setelah itu kalau sudah berhasil proses buat akun maka dia akan muncul atau akan masuk ke tampilan berada instagramnya lalu proses diakhiri dengan terminator selesai nah kira itu nah bagaimana mudah-mudahan bisa dimengerti lagi ya nanti kalau misalnya memang masih butuh pemahaman lebih bisa ditanyakan di dalam grupnya kita coba diskusi lagi di grup oke